Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ungkapan penutupan Dan ini sangat menarik sekali Untuk kita simak Dari ungkapan beliau-beliau seperti Viyaynur Ihya, kemudian Fakih Wirah Diningrat Ya kalau tidak salah, dan juga Ada juga Gus Buat Peleret Ada juga Kiai Marutin, kemudian yang lainnya Seperti Teguh Muda Kori Dan tentu ini merupakan sebuah momen yang cukup luar biasa Karena memang ini Statement closing beliau Dan di akhir-akhir video nanti Saya pribadi akan memberikan sebuah tanggapan Yang menurut saya sangat penting sekali Untuk saya sampaikan seperti itu Artinya sebuah reaksen Dan biar tidak panjang lebar Kita intro terlebih dahulu Setelah itu kita ke video Pada akhirnya semuanya Kita simak dulu Sejenak closing statement Dari masing-masing pembicara Dimulai dari Gus Fakih Monggo Gus Bismillahirrohmanirrohim Closing statement yang mau kami sampaikan adalah Untuk seluruh keluarga besar Nusantara Mari kita bergandengan tangan Kita bersatu padu Di dalam konteks kebenekaan Yang benar-benar tunggal Di mana tidak ada rasisme Tidak ada satu ras merasa lebih tinggi dari yang lain Tidak juga Jawa lebih tinggi dari Sunda Sunda lebih tinggi dari Madura Atau Acah lebih tinggi dari Minang Dan seterusnya Semuanya setara Semua warga bangsa memiliki kesempatan yang sama Untuk berjuang, untuk berguna bagi seluruh negeri Dengan prestasi Dengan ilmu Dengan adab Dan mari kita bergandengan tangan Untuk menghapus segala macam rasisme Pendahiran manipulasi Sama apapun Termasuk atas nama agama Dan terutama yang sekarang Menjadi suatu masalah yang berat bagi bangsa ini Dan kebetulan menjelang pilpres Maka kalau saya katakan Pesta demokrasi Akan berjalan tiap 5 tahun Tetapi meluruskan nasab nabi Dan rasisme Kapitalisme agama di Nusantara ini Harus diselesaikan dengan Secepat-cepatnya Apabila parasit, kanker ini Tidak segera diamputasi dan disembuhkan Maka bangsa ini Akan tambah sakit Untuk ribuan tahun yang akan datang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sering saya menyampaikan Bahwa bangsa Nusantara Indonesia ini Keluar dari mulut Harimau Belanda Diterima oleh mulut singa Jepang Lalu diterima oleh mulut buaya Kaum Baalawi Untuk bebas Membebaskan masyarakat Indonesia Dari cengkeraman gigi tajamnya Buaya mulut Baalawi ini Perlu waktu yang tidak singkat Karena sudah kadung Mengakar ratusan tahun Mendarah daging Menguasai akal dan pikiran Anak bangsa ini Khususnya umat Islam Bukan bernada Atau ujaran kebencian Tidak Kami tidak benci siapapun Orang Hindu Orang Kristen Orang Konghucu Protestan Yahudi Itu masuk surga Bahkan saya pernah berkata seperti itu Asalkan dia tidak memusuhi umat Islam Dan tidak melecehkan ajaran Islam Dan Menghina simbol-simbol kebesaran Islam Sampai seperti itu Apalagi Kami masih sayang Panjenengan semua Wahai kaum Baalawi Para KBP yang ada di Indonesia Uang non-muslim saja Kami sayangi Bahkan kami juga tidak pernah Mengharamkan Putri Majapahit Haram Enggak Manusia itu memiliki Kesempatan untuk berbahagia Dengan caranya masing-masing Yang penting tidak mengganggu Orang lain Mendolimi orang lain Sampai seperti itu Jadi Jika kami ini Dikatakan sebagai kelompok Pembenci Iri Dengki Semi Wahabi Tidak Kita ini N-O-Tulen Alusunah wal jamaah Versi Nusantara Enggak ada yang namanya Salafi Wahabi Tidak Tuduhan yang keliru itu Jadi Ini saya kembalikan kepada Objek yang kami Selalu nasihati Yaitu Kaum Baalawi Khabaib yang ada di Indonesia Yang terhimpun dalam Yayasan Robito Alawiah MDRA Maktab Addaimi Robito Alawiah Sadarlah kalian Sadarlah kalian Jangan sampai kalian Summum bukmun umyum fahum layakilun Atau Summum bukmun umyum fahum layarjiun Dengarkan Lihatlah Cermati Apa yang disampaikan oleh Beliau-beliau ini tadi Demikian Yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Wallahu'alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kewajiban semua ulama' Semua ahli ilmu Adalah Bersaksi atas kebenaran Dan menyebarluaskan kebenaran Yang itu berarti Melawan pembohongan Melawan pembodohan Melawan penipuan Itulah Ulama' yang warosatul ambia Jadi Saya serukan kepada Semua yang merasa dirinya Merasa dirinya ilmuwan Mari bersama-sama Kita menyadarkan publik Kita menyelamatkan publik Dari tipu daya Habib-habib Ba'alawi Yang mengklaim dirinya Sebagai duriat nabi Karena itu berbahaya Untuk umat Berbahaya untuk bangsa dan negara Berbahaya untuk kesetaraan Berbahaya untuk Bineka Tunggal Ika Berbahaya untuk NKRI Berbahaya untuk Pancasila Jadi Jangan kalian hanya Main aman saja Saya gak ikut-ikutan Nanti saya Nggak dituduh begini dan begitu Nggak dibully Nggak dipersekusi Kalau begitu Berhentilah kalian Mengaku sebagai ulama Berhentilah kalian Mengaku sebagai ilwan Berhentilah kalian Mengaku sebagai tokma Ini saya keras Karena ini menyangkut kepentingan Semua umat manusia Wafsus umat iklam di Indonesia Ketika kita Mengadakan sebuah kajian Dan memiliki sebuah kesimpulan Sebenarnya tugas seorang Pengkaji peneliti Berhenti sampai di situ Tetapi kenapa Saya terutama dan teman-teman Ini mau bersusah payah Untuk Menyebarluaskannya Kenapa? Karena Kita merasa Tidak cukup Kita Mengadakan kajian Mengadakan penelitian Kemudian Berhenti sampai di situ Karena kebutuhannya Mendesak Ini yang Saya lakukan Adalah Sesuatu yang berkaitan Dengan cinta Karena saya mencintai Bangsa ini Saya mencintai Negara ini Saya mencintai Para habaib Agar mereka Tidak terus Di dalam apa yang Sekarang mereka Sedang berada Maka Kami Saya Ini perlu untuk Menyadarkan Berdasarkan Kesimpulan dari kajian Yang saya lakukan Kalau lah dari Kesimpulan kajian itu Mereka hari ini Marah Kesel Jengkel Saya yakin Semua itu Tidak akan terjadi Di akhirat Hari ini mereka marah Dan saya yakin Di akhirat Merekalah orang yang Akan berterima kasih Kepada saya Demikian Ada beberapa pihak Yang menyatakan Bahwasannya Perjuangan kami ini Ibaratnya adalah Sebuah fitnah Atau juga merupakan Ujaran kebencian Dan lain sebagainya Disini kami sampaikan Bahwasannya Membuka Aib daripada Kalangan Habib Ba'lawi Masal Yaman ini adalah Merupakan Amar Ma'ruf Nahimungkar Bila mana Ada yang menganggap Sebagai sebuah fitnah Kami siap Mempertanggungjawabkannya Baik secara Kajian ilmiah Maupun secara Jalur hukum Bila mana Ada yang menganggap fitnah Silahkan gugat Pihak-pihak kami Atas dakwaan Berita bohong Kita akan buktikan Di pengadilan Dengan saksi pakar Baik genetik Maupun kajian ilmiah Bahwasannya ini Bukan sebuah fitnah Nah Bila mana bukan fitnah Mungkin juga ada yang menganggapnya Sebagai gibah Namun ketahuilah Berdasarkan Imam Nawawi Ada hal-hal Membuka aib Yang bukanlah bagian Daripada gibah Misalkan Melaporkan kezaliman Suatu orang Atau suatu kaum Kepada pihak yang berwenang Atau berwajib Atau juga menyampaikan Sesuatu kepada ulama Untuk meminta fatwa Dan juga untuk Demi Kewaspadaan Bagi umat Atau kewaspadaan Bagi umat islam Bangsa juga Dan juga selain itu Juga adalah Sebagai efek jerah Bila mana ada suatu Kesalahan Kesalahan yang dilakukan Secara terang-terangan Jadi kalau secara terang-terangan Itu dilakukan Ada yang merendahkan Para kiai kita Merendahkan para Wali Songo Sultanul Awliya Dan itu terang-terangan dilakukan Bahkan menyampaikan bahwasannya Negeri kita Indonesia Itu adalah miliknya Pihak Tarim Yaman Padahal adalah milik Allah Yang dititipkan kepada Bangsa Indonesia Intinya kesalahan Yang dinyatakan secara terang-terangan Itu apabila kita kaji Kita bedah Itu bukanlah sebuah gibah Yang melanggar rel Dan juga artinya Perjuangan kita ini Insya Allah akan terus berlanjut Sebagai bentuk Amar Maruf Nahimungkar Dan juga Saya terinspirasi juga Tentang masalah Yang disampaikan Profesor Menachem Ali Tentang adanya data Internal dan external Jadi perjuangan kami Tidak sekedar Membuat Atau membuka Aib bawasannya Ba'lawi itu Bukanlah keturunan Rasulullah Tapi merupakan keturunan Yahudi Kazar Kaukasus Yang suka bikin kasus Kami juga Sifatnya meluruskan Sejarah dan sisilah Leluhur bangsa kita Jadi terutama Wali Songo Yang sangat berjasa Dalam penyebaran dakwah Islam Di Bumi Nusantara Sehingga umat Islam Terbanyak di dunia Adanya di Indonesia Dulu sempat dibelokkan Oleh kalangan Ba'lawi Seakan-akan berketurunannya Dari Masal Yaman Tapi Alhamdulillah Berdasarkan data internal Berbagai manuskrip Dari zaman kebaikan Dan data eksternal Sebagaimana di Pernyataan Prof. Menachem Ali Suatu hal mendekati kebenaran Apabila terbackup Terhukung antara data internal Dan data eksternal Ya Prof ya Alhamdulillah Untuk keluarga Wali Songo Data eksternalnya Adalah isbat Nakib negeri muasalnya Leluhur Jadi data eksternal Keluarga Wali Songo Ada jalur yang dari Maroko Maghrib Yang sudah terisbat Oleh nakib dari Maroko Irak Damascus Dan untuk jalur keluarga Bani Ketua Musa Al-Kazim Dari Jemil Kubro Sudah terisbat Dengan data eksternal Dari nakib Bani Musa Al-Kazim Irak India dan juga Mesir Jadi ini adalah Suatu pelurusan Yang kami juga harapkan Saudara-saudara kami Dari keluarga Wali Songo Jangan lagi terdoktrin Oleh versinya Ba'lawi Yang akhirnya malah Terjadi adu domba Di kalangan keluarga Wali Songo Kita harus sama-sama sadar Leluhur kita Berbeda jalur dengan Ba'lawi Mari kita sama-sama berjuang Demi kemasatan bangsa Dan negara kita Tidak hanya untuk Sekadar keluarga Wali Songo Tapi menghadapi Bani Ba'lawi Yang bersifat Rasis Dan juga berhendak radikal Dan juga mereka sombong Dan merendahkan para kiai Dan juga Ini terkaitnya juga Mereka hendak Mendominasi bangsa Nusantara Dengan cara yang halus Nah terkadang cara halus ini Ibarat patah itu Seperti Memasak Kodok Dia merebus kodok Itu dengan suhu yang Tidak langsung panas Tapi bertahap Sehingga kodok itu Apabila direbus Dengan suhu yang bertahap Dia tidak akan merasa sadar Sedang dibunuh Pelan-pelan Nantinya akan langsung mati Nah kita tidak ingin Bangsa kita ini Terjajah Dengan termabukan Mabuk cinta buta Oleh kalangan Ba'lawi Yang seakan-akan memberikan Janji surga Dengan doktrin-doktrin yang halu Padahal itu adalah Merendahkan Dan juga Mengkerdilkan bangsa kita Yang semestinya bangsa kita Merdeka di negeri sendiri Kita juga punya Leluhur Yang juga membanggakan Tapi kita tidak sekedar Benda bangga dengan leluhur Tapi sifatnya Mengetahui Leluhur kita Untuk melanjutkan Kebaikan dan perjuangan Leluhur Di masa kekinian Sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Sallallahu alaihi wassalam Wa ala alihi wa sahbihi adhima'in Amma ba'du Hadirin sekalian Dimanapun Antun berada Kursing Pembahasan Ini Saya ingin sampaikan Satu firman Allah Yang harus kita fahami Dengan penuh keimanan Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal ba'dil Innal ba'dila kana zahuqa Artinya Kebenaran itu Pasti Akan datang Kebatilan Kedustaan Tidak akan pernah Kekal abadi Dia pasti akan hancur Karena Sesungguhnya Kebatilan itu Pasti akan sirna Maka oleh sebab itu Teman-teman semua Kalau seseorang Menasabkan dirinya Kepada orang yang Tidak berhubungan Dengan Rasulullah Tidak perlulah Terlalu lampau Untuk mengkaji nasabnya Tetapi Ketika orang Menisbatkan dirinya Kepada nasab Orang yang termulia Di alam dunia Dan akhirat Sayyidul Mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Sallallahu alaihi wassalam Maka konsekuensinya Adalah Mengkaji nasabnya Itu adalah Sangat penting Demi Ya Menjaga Marwah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Maka oleh sebab itu Siapapun orang Tidak pandang bulu Kalau nasab Tidak bisa dibuktikan Secara ilmiah Artinya Secara kajian ilmu nasab Secara prosedural Ya Maka Nasab itu Pasti rungkat Ini saya kasih tau Kepada orang awam semua Kalian ini lagi dibodohi Kalian ini lagi ditipu Dengan bawa-bawa Ahlul Bait Ya Ba'alawi itu Yang terdiri dari Berbagai macam Fund Diantaranya Bin Yahya As-Sakaf Al-Haddad Al-Attas Al-Idrus Ya Itu semua bukan Ahlul Bait Jangan-jangankan Ahlul Bait Zuriya Tadi orang masuk Gak tak masuk Hari ini Mereka takut Mereka takut Orang awam Tau nasabnya palsu Takut Grogi Sampai keki Takut dicerai Ditalak tiga Amar rakyat Indonesia Iya Akhirnya Orang dipengaruhin Dengan bahasa begini Ya imat Boleh ceramah Apa saja Tapi jangan bahas nasab Gak takut Kenapa Kok gak boleh Orang ceramah Ngebahas nasab Emang soalnya apa Orang disuruh tutup Mulutnya dengan Cara-cara seperti itu Gak kena Mati Ya ingat Mati Membela kebenaran Mati dengan niat Memungkapkan Palsunya Nasabani Ba'alawi Matinya Syahid Kenapa Minum dulu Kenapa Syahid Karena Membela agama Jelas tidak Nabi bilang Siapa yang Berdusta Bawa-bawa nama saya Macam-macam Berdusta Bawa nama Nabi Berdusta Dengan membawa Nama Riwayat Hadis Nabi Berdusta Dengan membawa Bawa-bawa Nama Nabi Kalau aku Kakekku Ini adalah Nabi Muhammad Itu Dusta Bawa nama Nabi Cilaka 15 Cilaka Cilaka 15 Enggak Lebih Maka Tuan-tuan Yang rahmati Aliyah Saya Yakinkan Orang-orang Awam Yang Bela Bani Ba'alawi Satu bodoh Walau Surubannya Panjang Bodoh Kedua Kalau dia Tidak bodoh Pemalas Dia Enggak bodoh Alim Ilmunahunya Bagus Ngajinya Sampai Ke Hadromaut Ngajinya Sampai Ke Mesir Berarti Kalau dia Bela Ba'alawi Itu Tipe Ustadz Atau Kiai Pemalas Enggak Enggak Mengkaji Cukup Husnudzon Jelas Enggak Jadi Husnudzon Itu Enggak Acal-acalan Husnudzon Enggak Acal-acalan Enggak Jadi Husnudzon Itu Enggak Salah-acalan Bang Bagaimana Kita Mau Husnudzon Kalau Orang Itu Fasih Baca Quran Sedangkan Yang Kita Dengarnya Begini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Misalkan Begitu Sampai Bisa Enggak Menganggap Saya Fasih Coba 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 Jawab Dolong Biar Dantah Ini Closing Closing Itu Penutupan Oh Iya Tapi Enggak 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 Ditasrib Kalau Bahlul Bisa Bahlul Asalnya Bahlal Bahlilu Bahlulan Makanya Tuan-Tuan Semintanya Yang namanya Orang Kalau baca Quran salah, bisa enggak dihusnuddan kalau dia alim oh bisa bang jangankan masalah agama ilmu dunia aja, kalau orang bodoh ya goblok orang bikin katanya ahli komputer ya enggak buka word aja orang bisa buka microsoft word ya microsoft word aja kagak bisa bisa enggak kita husnuddan kalau dia jago komputer masa ilmu agama kalah sama ilmu dunia betul-betul, iya jadi teman-teman semua dimanapun anda berada kalau kalian enggak suka sama dakwahnya kia imad yang ngebahas nasabani ba'alawi datang pakai assalamualaikum sebagai kaum muslimin, duduk manis tanya bapak kaya kapan kita bisa diskusi begitu baru betul iya jangan ngalang-ngalangin orang orang punya tangan semua punya kaki dan tangan, betul manusia semua berani enggak ada yang takut-takut ular yang enggak punya tangan aja bisa menewaskan manusia apalagi manusia yang punya tangan cuma satu, untung Indonesia ini punya negara hukum kalau tidak aku buat bagikan kisah raja rimba maka teman-teman semuanya ending, closing ini adalah ba'alawi palsu jelas? bukan keturunan Nabi tetapi keturunan Musa Samiri kenapa ketawa? memang benar oleh sebab itu hati-hatilah sama tukang tipu sebaik-baik tukang tipu ending akhirnya adalah menghancurkan harta kita tukang tipu, kalau enggak bisa ditipu harta kita istri kita diselingkuhkannya ya, hati-hati sudah fakta dan terjadi ya, itu kejahatan tukang tipu enggak ada tukang tipu itu bagus enggak ada apalagi jadi wali yang biasanya tukang tipu itu gila oleh sebab itu jangan pernah percaya nasab bani ba'alawi itu nasab palsu bin palsu jadi binnya palsu semua oleh sebab itu kalau kau tersinggung enggak apa-apa tapi syaratnya coba buktiin kakek kau itu namanya Ubaidillah anaknya siapa? begitu ayahnya siapa? Ahmad bin Isa benar enggak punya anak Ubaidillah? tolong buktikan data kapan Ubaidillah syuhroh wal istifadah? pertama kedua kapan Ubaidillah diaku dalam catatan kitab sejaman kalau dibilang enggak ada syarat kitab sejaman maka semuanya nih dengar nih kalau kitab sejaman tidak menjadi syarat untuk meneliti suatu nasab maka kambing congek bisa jadi keturunan Nabi jelas kira siapapun orang bisa jadi keturunan Nabi orang enggak ada kitab sejaman betul-betul? betul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi seperti itu ya saya kira apa yang telah disampaikan apa yang telah diungkapkan oleh beliau sangat jelas sekali dan tentu hal itu sangat petik untuk kita jermati untuk kita gali dari apa yang beliau maksud ya seperti ungkapan beliau Kiai Nur Ihya kemudian KRT Fakih Liradiningrat Kuspat Leret dan juga Kiai Malutin yang juga yang paling panjang yang saya kira yang sudah kita simak beliau ya Tengku Mudakori jadi ungkapan itu saya kira sangat penting untuk kita jernah jadi beliau itu menegaskan kerungkatan Ba'lawi artinya Tengku Mudakori barusan menyampaikan narasi yang saya kira kalau memakai bahasa saya seperti itu dan ini tentu merupakan hal yang cukup penting untuk kita pahami untuk kita acarna dari ungkapan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau itu semakin banyak ya dari pendukung Kiai Imad yang pernah muncul ya ini sudah seperti beliau Manaswim Ali dan mungkin di kemudian hari akan ada lagi dan terus ada lagi dan beliau Kiai Imad baru saja juga menyampaikan bahwasannya mereka akan berterima kasih kepada beliau ya di kemudian hari di kemudian waktu artinya hal itu sangat tegas sekali ya disampaikan oleh beliau di dalam video yang baru saja kita simak kemudian yang menarik juga dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau Kiai Nur Ihya yang punya channel Karma 212 dan itu cukup mendalam ya bahasa yang sudah beliau sampaikan kemudian beliau juga Tubagus Mogi kalau tidak salah Tubagus Mogi di dalam narasinya itu juga cukup tegas ya saya cermati saya pahami dari apa yang sudah beliau sampaikan itu dan tentu itu merupakan sebuah narasi yang cukup menggelegar penuh semangat artinya dengan ungkapan itu ya kita bisa tahu kalau beliau-beliau ya sangat semangat untuk membahas tentang apa yang sudah beliau teliti artinya kajian ilmiah yang sudah dilakukan oleh beliau-beliau ini didukung oleh SDNA ini menurut saya merupakan sebuah kekuatan yang cukup kuat cukup kuat ya karena memang adanya kajian apabila didukung dengan ilmu-ilmu yang lain dan itu mendukung kajian itu ini sudah membuktikan sudah membuktikan kalau kajian itu ya saya kira sulit untuk dirungkatkan artinya tesis KI merupakan ini ya karena ketika saya cermati ketika saya pandang bukan hanya kajian saja yang dilontarkan akan tetapi juga ada tes DNA yang mendukung dari apa yang sudah disampaikan oleh dan tentu hal ini cukup luar biasa dan sangat penting untuk kita perhatikan jangan sampai kita katakan oh ini menjalan kebencian ataupun apa karena ini bersifat pengetahuan ya artinya sebuah penelitian jadi kita harus juga memiliki rasa peduli atas apa yang sudah dikaji atas apa yang sudah ditemukan oleh beliau sekarang kita ini berbicara tentang nasab baginda Nabi Muhammad yang katanya balawi itu nyambung kepada beliau apakah benar jadi ini dibahas secara alugas secara jelas-jelas di sosial media dan tentu kita bisa memantau itu semua apakah benar-benar nyambung nasab balawi kepada kancing Nabi Muhammad jadi dengan ini kita bisa tahu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan apabila ada kekeliruan kesalahpahaman dari apa yang sudah saya lontarkan di dalam video ini saya Al-Fakir atau Fisal Muhammad sebesar-besarnya akhirul kawul di dinasir wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh NKRI harga mati terima kasih